Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 30,6% pada minggu lalu menjadi 38,2%. Hal tersebut merupakan imbas dari libur mudik yang bocor. Ridwan Kamil meminta rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Barat yang tingkat keterisiannya sudah mencapai 70% untuk menambah kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19. Selain itu, Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut terus menekan kasus aktif dan meningkatkan rata-rata kesembuhan pasien COVID-19. Hal tersebut karena kasus aktif di ketiga daerah tersebut terbilang tinggi, sedangkan tingkat rata-rata kesembuhan masih rendah. Ketiga daerah tersebut pun harus segera melakukan identifikasi dan antisipasi. Di Jawa Barat terdapat tiga kabupaten dan kota yang cakupan vaksinasinya masih rendah, yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Selain itu, untuk vaksinasi lansia terendah ada di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Garut, sehingga mengakibatkan akumulasi vaksinasi lansia masih belum baik. Masyarakat diimbau untuk kembali menguatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan 5M. Penurunan kedisiplinan cukup signifikan. Rata-rata di Jawa Barat kedisiplinan masyarakat di atas 80%, kalaupun turun ke angka 79%. Minggu ini turun sampai 72%, jadi bornya naik 8%, sedangkan kedisiplinan turun 10%. Dengan penurunan kedisiplinan, warga Jawa Barat diimbau untuk tidak menyepelekan COVID-19 yang makin ganas, jangan sampai negara nanti kehilangan kendali. Terima kasih telah menonton!